Terbukti nampaknya memang tim Jokowi salah sangka dan salah strategi terhadap Gaya Prabowo saat debat. Budiman Sujat Miko mengakui bahwa dia kecewa dengan Gaya Prabowo yang berubah dari Singa Asia menjadi Kucing Anggora katanya. Dari sini justru tertangkap bahwa sebenarnya tim Jokowi kecewa karena Prabowo tidak seperti yang mereka kira. Tidak berapi-api, Prabowo tidak terpancing padahal mereka telah menyiapkan strategi untuk memancing emosi Prabowo. Terbukti Jokowi yang sebelumnya dicitrakan kalem dan santun berubah menjadi garang bahkan menyerang pribadi Prabowo. Namun justru dalam debat capres kedua Prabowo yang tampak santun, kalem tidak mau meladeni Jokowi. Prabowo seperti orang tua yang melihat anaknya yang nakal. Inilah yang membuat TKN Jokowi kecewa karena strategi yang telah disiapkan, umpan yang telah dibikinkan tidak termakan oleh Prabowo. Serangan Jokowi hanya memakan angin, Prabowo tidak terpancing. Gaya militer yang meledak-ledak seperti saat pidatul tidak tampak sama sekali. Prabowo hanya diam dan seakan-akan memahami Jokowi. Bahkan Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang juga militer pun terpancing gaya militernya. Dia tampak dalam sebuah video marah-marah sampai dipegangi oleh orang-orang. Strategi yang gagalkah? Bahkan serangan Jokowi justru berbalik. Senjata Jokowi yang terlalu semangat dilontarkan membeber data, ternyata banyak yang tidak akurat. Bahkan kompas yang dikenal dekat dengan petahana tak segan-segan membantah data yang diungkap oleh Jokowi. Tak kurang wartawan asing serta Greenpeace juga turut membantah data Jokowi. Jokowi yang ganti diserang bukan oleh Prabowo tetapi oleh netizen dan media. Prabowo yang justru mendapat simpati. Prabowo tak perlu membalas serangan Jokowi pada pribadinya. Penguasaan lahan Prabowo di Kaltim dipuji oleh berbagai pihak. Tak kurang dinas pertanian Aceh menyebut Prabowo sebagai pahlawan. Karena menguasai lahan di Aceh dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Prabowo rela membayar tanah itu untuk diberikan kepada ex-kombatan GAM. Ex-kombatan GAM pun juga bereaksi dan marah atas serangan Jokowi kepada Prabowo. Rakyat Kaltim juga beri kesaksian. Rakyat yang ada di sekitar tanah Prabowo memberi kesaksian bahwa tanah Prabowo adalah tanah produktif yang dimanfaatkan oleh banyak pekerja di sana. Bahkan Wapres JK pasang badan dan mengatakan bahwa tanah Prabowo itu dia yang mengizini untuk membeli dan Prabowo membayarnya kes HGU atau hak guna usaha yang diambil dari negara itu. Terima kasih telah menonton!